Intro Hai everyone, welcome to Om Rewak Stories Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah Kali ini om akan membahas cerita film Vikram yang berjudul Tanda Fam Film ini mengisahkan pembunuh berdarah dingin buta yang sangat penuh dengan misteri Dia itu ingin membalas dendam kematian istrinya Berjalannya waktu, misteri demi misteri akhirnya terkuak Siapakah dia dan motif yang menjadi pembunuh So, siapkan tempe mendoan dikasih selai strawberry BEM PER OM Rewak Story Intro Awal kisah kita dibelitkan serangan bom besar di London, Inggris Ratusan orang tewas dalam aksi teror itu Bahkan teror itu bisa dibilang lebih besar daripada teror 911 Satu tahun kemudian, diperlihatkan doa bersama untuk mengenang korban-korban kejadian bom setahun yang lalu Nah, di tempat lain, diperlihatkan juga sopir taksi asal India yang dapat penumpang Ya, India juga Ya, namanya juga film India Saatnya jelas saja seneng banget Karena dia yang baru saja datang ke Inggris belum fasih bahasa Inggris Jadi pas nemu orang India, dia malah ngeciwis gak habis-habis Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah kantor gitu Mas-mas penumpang itu pun bilang untuk suruh nunggu dulu Nah, di dalam mas-mas misterius itu pun menghampiri om-om buleh yang bernama Richard Ford Melihat Kenny, Richard pun langsung ketakutan seperti melihat hantu Nah, di luar, Satya pun malah ribut sama om-om botak Tapi tiba-tiba ributnya terhenti ketika Richard munculut dari atas loteng Di luar nurulnya, ternyata si Kenny itu buta coy Setelah membunuh si Richard, Kenny pun langsung datang ketunggu peringatan korban-korban bom London Di lain sisi, kepolisian berhasil melacak taksi milik si Satya Alhasil, Satya pun langsung digelandang ke kantor polisi Nah, di sana dia pun diinterogasi sama polisi-polisi bule Karena emang ini orang nggak jedak bahasa Inggrisnya Dia pun meragain kejadian semalam Anggap aja ini gelas dead body nih ya From atas, dia itu fall, jelungup, terus dead Karena polisi bule ini pada nggak paham Akhirnya dipanggil inspektor polisi Inggris asal India Yang bernama Vera Kati Om panggil Pak Vera aja ya Kembali lagi, pas disuruh jelasin sama si Pak Vera ini Jadi tau pak ya, ada mayat dari atas Wuuuus, jatuhin gelasnya Eh, malah diambil Intinya sih, Satya menceritakan Kalau dia tuh cuma nganterin penumpang dan disuruh nunggu Setelah tuh, dia tuh nggak tau apa-apa Uang dia juga belum dibayar sama penumpang itu kok Nah, di lain sisi, diperlihatkan sebuah gereja di London Diperlihatkan juga si Kenny yang menjadi pianis di gereja itu Lah, udah om cuma mau ngasih tau itu aja sih Sekarang kembali lagi ke Vera Nah, di rumah sakit, Vera pun meminta hasil otopsi dari si Richard Dengan melihat sekilas aja, Vera pun langsung tau Kalau itu adalah kasus pembunuhan Dokter forensik yang bernama Dokter Satis jelas aja heran Karena tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan selain jatuh dari lantai tiga Tapi Vera yang sudah berpengalaman menjadi detektif bilang Ini udah fix, no debat Pembunuhan, ramah ngel Setelah Vera pergi, Dokter Satis pun ditelpon oleh putrinya Rupanya putri dari Dokter Satis yang menama Sarah memenangkan kompetisi Miss London Sarah dan kontestan lain pun diperkenalkan ke publik untuk mengikuti Miss Inggris Nah, di sana ada agensi model yang menama Raju, sangat tertarik dengan si Sarah Dia pun langsung nawarin si Sarah menjadi modelnya Sarah jelas aja girang banget mendapatkan tawaran itu Eh, pas si Raju mau balik, ada mas-mas yang langsung menghampir si Raju Dia itu nguping kalau si Sarah dapat tawaran model Dia pun langsung menawarkan pacarnya untuk cikutan jadi model juga Tapi ngeliat mbak-mbak bule itu, si Raju ini mah gak tertarik Blush Keesokan harinya, Sarah pun datang ke agensinya si Raju Di sini, Sarah pun dibuatkan profile yang bagus-bagus Biar si Sarah itu bisa memenangkan Miss Inggris Bahkan kalau bisa, Miss Universe sekalian Pertama-tama, Sarah disuruh photoshoot untuk menentang pemanasan global Kedua, Sarah disuruh pura-pura nolongin orang buta nyeberang jalan Nah, di sini, Raju pun malah JPR sendiri Karena gak sengaja dipendeli sama si Kenny Ya, ini orang pun langsung pura-pura buta lagi lah Biar gak ketahuan ngibelnya Di saat Kenny lagi nyantai di taman Ada cewek yang menghampir dia dan ngasih informasi Target nomor 4 Jessica, Villa Country Club, Birmingham Kembali lagi ke Raju dan si Sarah Ya, gini si Kenny muncala cuma sedikit gigit gitu ya Dahlah, intinya sih untuk profile ketiga Sarah pun disuruh berpura-pura jadi volunteer di gerejanya si Kenny Pendeta disana jelas aja seneng banget Karena ada anak-anak muda yang masih peduli dengan gereja Kambingnya, mereka malah melakukan photoshoot seenak udelnya sendiri Ngeliat itu, pendeta jelas aja marah Tapi dia malah diusir sama si Raju Nah, pas photoshoot paduan suara Raju menyuruh mas-mas yang lagi main piano untuk pergi Tapi pas melihat si Kenny, Raju pun langsung sadar Kalau itu adalah mas-mas yang di taman Dan dia pun langsung jiper karena ketakutan Sialnya dia malah nabrak si Kenny yang buta Jemaat gereja bilang kalau perbuatan Raju itu sangat tidak sopan Udah pake gereja buat foto-foto gak jelas Masih nabrak orang buta lagi Mendengar itu, Sarah pun meminta maaf ke Kenny Dia beralasan ini semua dilakukan Demi bisa memenangkan kompetisi kecantikan Namun Kenny berkata Aku tidak bisa melihat kecantikan yang kau bicarakan Tapi dari mataku, kau dan orang-orangmu itu Tidak memperlihatkan kecantikan sama sekali Ya, si Sarah pun langsung kena mentalnya lah Malam harinya, diperlihatkan kalau si Satya Malah ketemu sama si Kenny lagi Dia nanya, kemarin kemana aja bos Ditungkin malah ngilang Nah, mumpung ada taksi nganggur Kenny pun minta diantrin ke Birmingham Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah villa tempat terpencil Satya pun bilang, bos silahkan selesaikan urusanmu Aku akan nunggu disini, tapi jangan lupa membalik loh ya Tak lama kemudian, ada mbak-mbak yang keluar Karena ada yang ngetok-ngetok Tapi tiba-tiba tuh pintu malah dikunci dari dalam Seketika, pas ngelihat si Kenny Jessica pun langsung bengok-bengok dewe Hantu, demit, curek Tapi pas dia kabur Dia malah langsung dicekek sama si Kenny Pagi harinya, Satya yang ketiduran dibangunin sama si Vera Satya gak sadar kalau dia itu kembali terlibat di aksi pembunuhan Ya, pas ngelihat si Jessica yang ngambang di danau Baru deh si Satya jibar Tapi kembali lagi, Satya bilang Dia cuma nganterin penumpang Penumpang yang sama lagi Karena mencurigakan, Satya pun disuruh menggambarkan sketch satu penumpang Singkat katanya, gambaran Kenny pun bisa dibuat Tapi gak jelas banget Soalnya si Satya gak bisa ngelihat si Kenny secara jelas Karena malam-malam Nah, di saat yang bersamaan Diperlihatkan gereja sedang melakukan doa bersama Tapi tiba-tiba, Sarah malah datang sambil bernyanyi dengan merdunya Intinya sih, Sarah ingin meminta maaf Karena kemarin dia udah jadi orang yang bangke Sarah juga ingin meminta maaf Cara langsung ke Kenny Tapi Kenny mah cuek aja Sialnya, pas mau nyebrang Kenny malah disurduk sama mobil Alhasil, Kenny pun harus dibawa ke rumah sakit Beberapa hari kemudian, Kenny pun sudah membaik Di saat Satya ingin mengecek si Kenny Pak Vera pun malah datang ke sana Dia pengen konsultasi tentang kasus pembunuhannya si Jessica Nah, di sana Vera pun menyapa si Kenny Lah kok cuma dicuekin? Pikirnya Untungnya Sarah itu menjelasin Kalau si Kenny itu buta Eh, pas mau keluar Kenny pun malah bilang Tolong pak, hapus foto yang bapak ambil diam-diam Lah, buta kok bisa ngeh ya Singkat cerita Kenny pun diperbolehkan untuk pulang Tapi semenjak hari itu Sarah pun seperti kesengsem sama si Kenny Dia bahkan mencoba menutup mata Untuk merasakan hidup jadi si Kenny Tapi malah kejengkang dong Ya ini cepek pun langsung diopnam lah Di saat si Sarah atit Hampir setiap hari Kenny menjeguk si Sarah Dan nyanyilah Apalagi Pokoknya mereka tuh semakin dekat dan dekat Tapi pas lagi jalan-jalan Cewek misterius kembali memberikan target nomor tiga Robert Pemandian umum Southampton Malam harinya Dibeliatkan Robert yang lagi ciblon Sama mbak-mbak gendel-gendul Setelah dia enak-enak Robert pun langsung pengen ke sauna Waduh, bikin kaget aja Melihat Kenny Ya ini mas-mas pun langsung ketakutan lah Dan gak banyak omong Robert pun langsung dibunuh di tempat Beberapa hari kemudian Dibeliatkan Kenny Yang datang ke acara konferensi persenya si Sarah Intinya si Sarah bilang Sebagai calon Miss Inggris Dia ingin membantu orang-orang disabilitas Khususnya Tuna Netra Dia ingin membuat pusat medis untuk mata gratis Dan dia melakukan itu Karena terinspirasi oleh seseorang Dan orang itu adalah si Kenny Mendengar itu Bukannya senang Kenny malah langsung pergi meninggalkan ruangan Ngeliat Kenny yang cabut Sarah pun mencoba menjelaskan Kalau dia itu tulus ingin membuat rumah sakit mata gratis Bukan karena dia pengen dilihat keren Demi bisa menang Miss Inggris Tapi pas menjelaskan itu Sarah malah dihampiri sama mas-mas yang tempoh hari Dia pengen Sarah mundur dari kompetisi Biar pacarnya yang bule bisa menang Sialnya Kenny yang gak tau apa-apa Malah ikutan ditoyor-toyor Eh disopek-sopek lagi bajunya Namun seketika Semua pun langsung pada bengong Ketika dua orang langsung tumbang Disini pun diperlihatkan Kenny yang ngeluarin suara Di mulutnya Dari resonasi suara itu Kenny pun dengan mudah mengalahkan Para preman karpitan itu Jelas aja Yang paling heran adalah si Sarah Ini orang buta Beneran atau gak siak Sialnya HPnya si Kenny malah terjatuh Dan dipungut oleh si Sarah Nah sebelum lanjut Pada penasaran gak siak Latar belakang si Kenny Kenapa dia jadi pembunuh buta Berdarah dingin So kita flashback dulu yuk Beberapa tahun sebelumnya Saat itu diperlihatkan Kalau tim elit kepolisian Sedang melakukan penggerbekan Gembong teroris Operasi itu dipimpin oleh Ajen yang bernama Sarah Sialnya mereka malah terkepung oleh turis Dan terjadi baku tembak yang sengit Di saat si Sarah Sudah kekepung sama teroris Muncullah teroris yang lain Yang malah menembaki temennya sendiri Rupanya itu adalah si Kenny Yang bernama asli Siva Kumar Agen pemerintah Yang menyusup Ketubuh teroris Singkat cerita Misi penyerbuan itu pun Sukses besar Karena jasa dari si Sarah Dan si Siva Mulai sekarang Kenny om panggil Siva aja ya Karena kesuksesan mereka berdua Mereka pun digadang-gadang Menjadi top agent Di tubuh kepolisian Nah suatu hari Dibelihatkan kalau si Siva Dapat sebuah undangan Tapi pas dibuka sama si Sarah Itu adalah undangan pernikahnya Si Siva sendiri Lah si Siva keder lah Dia mau nikah sama siapa Pacar jangka punya Karena mau dinikahin sama keluarganya Siva pun langsung pulang kampung Ngeheknya Pas pulang kampung itu Semua warga kampung pun Langsung keluar dan bilang Calon pengantannya dateng Dengan membawa gedang Umbi Klopo Pokoknya rame wis Nah di rumah Siva pun nanya ke emaknya Dia itu belum mau menikah Masa ujuk-ujuk mau dinikahin Tapi emak gak mau tau Pokoknya besok Siva itu Harus nikah sama cewek pilihannya Kakaknya Siva juga ngasih foto Calon istrinya Tapi Siva mah Udah ngeliat Pokoknya dia itu gak mau nikah Titik Nah di sisi lain Diperlihatkan ibu dari si Mena Mempersilahkan tamu Untuk makan manisan Tapi itu emak-emak Langsung sewot Kan dulu keluarga Sampean pernah ngucap nih ya Kalau Sampean akan Nikahin putrinya Dengan anakku yang cupu ini Tapi hasilnya Malah dinikahin sama orang lain Nah gak lama kemudian Di luar Diperlihatkan si Toyop dan si Siva Yang lagi galau bareng Satu sisi Toyop udah ngebet nikah Sama si Mena Sedangkan Siva ogah nikah Karena punya tujuan yang sama Mereka pun malah Pengen bekerja sama Toyop pun bilang Kalau dia akan membantu pernikahan ini Untuk batal Biar aku saja Kisah nak yang menggantikanmu Menjadi suamnya si Mena Tapi rencana mereka Gak semulus Tengkoknya Katrina Kaif Tetep aja tuh Siva gak berkutik Kalau emaknya udah nyapnya Nah satu-satunya cara Untuk menggagalkan pernikahan ini Adalah ngomong langsung ke Mena Singkat katin ya Siva pun diajak ke sawah Untuk nemuin si Mena Kesan pertama Siva Ngeliat si Mena dari belakang adalah Ini cewek geblek apa oon ya Ada payung malah hujan-hujanan Tapi pas ngeliat dari depan Siva pun langsung kompleh Ngeliat kecantikannya si Mena Gak cuman cantik Mena juga baik Karena itu payung Buat mayungin guguk Yang jendidil kedinginan Saking jatuh cintanya Pada pandangan pertama Arwah si Siva Siva sampai ketinggalan Pas diajak pergi sama si Toyop Singkat cerita Siva pun malah jadi semangat Nikah sama si Mena Sedangkan si Toyop Malah nyesek parah Nah di malam pertama mereka Siva pun udah ready tancap gas Tapi tiba-tiba Mena malah ngomong Aku mau bicara serius Tentang diriku Rupanya Mena ini Bukan cewek kampung cupu Polos imbas imbis Dia merupakan cewek Berpendidikan tinggi Bahkan dia adalah Dokter spesialis mata Di rumah sakit besar Di New Delhi Ya si Siva pun langsung Keder lah Gak cuman itu Mena pun juga bilang Dia bersedia menikah Dengan si Siva Karena dipaksa nikah juga Tapi tenang Mena juga udah tau kok Kalau si Siva itu Emang juga gak niat nikah Jadi Mena ngasih kesepakatan Biarlah pernikahan ini Berjalan apa adanya Lebih baik mereka berteman dulu Soal mau dibawa kemana hubungan ini Liat nanti aja Sama satu lagi Mena yang mengira Kalau si Siva itu adalah Subinspektor Malah bilang Aku kenal dengan Komisaris polisi Delhi Jadi tenang aja Kalau kamu setuju Dengan kesepakatan ini Maka aku akan bilang ke komisaris Biar kamu bisa gampang promosi Jadi inspektor Lah si Siva cuman bisa bengong lah Gagal wis Malam pertamanya Keesokan paginya Terlihat si Mena Yang ngebrak-ngabrik kasurnya Biar kelihatan Kalau semalam mereka itu Tempur rampek tulung-tulung Bener aja Pas keluar kamar Semua mata pun langsung Tertuju ke Siva Katanya Kok kasurnya sampai Amburadul gitu Keesokannya Keluarga Siva pun datang Ke rumah keluarga besarnya Si Mena Nah disana Siva pun baru tahu Kalau si Mena itu merupakan Seorang pelukis Dari adiknya si Mena Yang bernama Merah Merah juga menjelaskan Kalau kakaknya itu Pengagum Davici Picasso Van Gogh Dan lain-lain Gak cuman itu Mena juga cewek yang melek literasi Semua buku-buku berat Dia baca Bahkan Siva baru tahu juga Kalau Mena itu merupakan Pianis yang handal Dia itu bisa memainkan musik Dari Beethoven Mozart Pokoknya lagu-lagu klasik Yang susah-susah Ladan Dikira cupu Ternyata suhu coy Nah pas pulang ke rumah Siva pun bilang Kalau dia itu Aslinya suka dengan Lukisan Davinci Picasso Dan lain-lain Gak cuman itu Aku juga suka Sama buku-buku yang berat Dengeranku juga Musik Mozart Beethoven Mendengar Siva yang ngibul Merah pun langsung mendelik Ya ini cowok pun Langsung beleret lah Karena ketahuan ngibulnya Ah ngantuk Mending molar Kita kembali lagi Ke masa kini Diperlihatkan Kalau si Satya Menyadari Kalau foto orang di koran itu Adalah penumpangnya kemarin Hal itu pun langsung Dikasih tahu ke Pak Vera Ya jelas saja Vera pun langsung Mengenali si Siva Alias si Kenny Gak pake lama Vera pun langsung Ngasih tahu ini ke Satis Tapi Satis gak percaya Karena Kenny itu buta Gak mungkin dia membunuh Gak mau membuang-buang Kesempatan Vera pun langsung Mendatangi gereja Dari informasi pendeta Akhirnya Vera pun dapat informasi Kalau si Kenny Datang ke gereja itu 6 bulan yang lalu Mereka gak tahu asal-usul si Kenny Yang jelas Kenny itu hidup Sebatang kara Di Inggris Tapi pendeta pernah mendengar Kalau Kenny itu pernah dirawat Di sekolah Tuna Netra Di Chelsea Gak lama kemudian Vera pun langsung Ke sekolah itu Nah disana Vera pun bingung Kenapa orang buta-buta Disini mengeluarkan suara Pada saat bertemu Dengan kepala sekolah Yang bernama Daniel Chris Vera pun akhirnya sadar Kalau Kenny Dan orang-orang buta Di sekolah itu Mempelajari sistem Yang bernama Ecolocation Prinsipnya sih sama kayak Prinsipnya sih sama kayak Sonar keklau Sama kayak sonar kelau Kelelawar Alah susah Sonar codot Mereka itu mengeluarkan Bunyi dari mulutnya Untuk dipantulkan Kesekeliling Dari Daniel Vera juga mendapatkan informasi Kalau Kenny itu datang Ke sekolah itu Satu tahun yang lalu Diantar oleh istrinya Kenny juga merupakan Murid yang paling jenius Karena dalam waktu singkat Dia sudah bisa menguasai Ecolocation dengan sangat mudah Yang mengejutkannya Kenny buta itu Karena dia adalah Salah satu korban Bom London Setelah semua informasi Kumpul Vera pun mencari database Di kepolisian polisi Dan keluarlah Nama Kenny Thomas Tapi kok beda ya Sama Kenny yang dia kenal Pas di search secara manual Baru deh keluar fotonya Si Siva Yang dideteksi Sebagai pelaku Dari pengemboban Bom London Mengetahui itu Satis pun langsung Ngasih kabar ke Sarah Untuk jangan mendekati Si Kenny alias Siva Mendengar itu Sarah pun baru ngeh Dengan apa yang dia lihat Di HPnya si Siva Karena gak mau percaya Begitu aja Sarah pun berniat datang Ke tempat yang ada di chat Kebetulan film Indianya Supir taksinya Malah si Satya Ya ini orang sial bener ya Setiap ada pembunuhan Pasti ini orang ngintil mulu Singkat katanya Mereka pun sampai di lokasi Eh mbak 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 Belum bayar argonya mbak Nah di dalam Dibilangkan si Siva Yang hendak membunuh target Keempat yang bernama Victor Untungnya Pasti Siva mau membunuh si Victor Sarah berhasil menggagalkan itu Tapi sialnya lagi Polisi malah berdatangan Jelas saja Siva pun langsung berniat kabur Kerennya Walaupun buta Siva pengen kabur Naik mobil Kekoblaknya Sarah dan Satya Malah ikutan ngintil naik Ya mereka pun Ikutan nyempluk kekali lah Nah malam harinya Dibilangkan kalau mereka bertiga Selamat Tapi si Sarah dan si Satya Malah delek-delek dewe Melihat si Siva yang lagi bengong Mereka pun langsung kabur Dan teriak-teriak Tulung Tulung Untungnya ada mobil yang lewat Kebetulan film Indianya lagi Itu cewek juga orang India Melihat ada orang yang kesusahan Mbak-mbak itu pelas Membawa mereka berdua ke rumahnya Tapi alangkah kagetnya mereka Pas ngeliat si Siva Udah berada di sana Iya ini orang langsung Tulung Tulung Ada pembunuh Tulung Di luar Mereka pun menyadari Kalau sekeliling mereka itu Nggak ada apa-apa Mbak-mbak Mestrius juga bilang Desa terdekat dari sini Berjarak 10 km Karena udah terpojok Satya pun malah nyeletuk Mbak E cantik Tapi kok kerja sama-sama Pembunuh sih ya Tapi mbak-mbak ini pun Menyangkal kalau Siva adalah Pembunuh Dan kita pun flashback lagi Ke masa lalunya si Siva Diperlihatkan kalau Siva Mulai pindah ke apartemennya Si Mena Tapi di luar Bebi tetangga nanya Eh suamimu beneran Inspektor polisi Apa gimana sih Kok barang-barangnya Mahal dan mobilnya juga Mewah Pas itu polisi Tukang korup paling ya Di kantor Siva pun diberi selamat Atas pernikahan Dengan si Mena Setelah hari itu Mena dan Siva pun hidup bersama Selayaknya suami istri Tapi mereka itu hidup sendiri-sendiri Dengan menghargai Privasi masing-masing Beberapa hari kemudian Dua agen mendapatkan informasi Kalau ada penyelunduh bom Daya ledak besar Yang akan masuk ke India Dari Inggris Bom itu sangat canggih Bahkan sangat susah Dideteksi dengan detektor metal Nah satu-satunya Yang bisa membuat bom itu Meledak adalah Kode rahasia Yang dipegang oleh pemilik bom Setelah membahas Masalah bom itu Siva pun terlihat Terburu-buru untuk pulang Rupanya dia itu Pengen latihan main piano Biar bisa mengesankan si Mena Bangkenya Niatnya si Moles piano Eh malah dapet guru Yang karpitan Mana diajarin main piano Khas India lagi Yang om gak tau Namanya apaan itu Nah beberapa hari kemudian Diperlihatkan Kalau si Siva itu Pengen si Mena datang Ke suatu tempat Tapi si Mena malah marah-marah Sama si Siva Dia bilang Kau kan setuju nikah sama aku Karena kita udah sepakat Gak mencampuri urusan masing-masing Udahlah Aku masih harus kerja lagi nih Nah karena gak enak tadi Udah marah-marah sama si Siva Sepulang kerja Mena pun mencoba datang Ketempat yang dibilang Sama si Siva tadi Sayangnya tempat itu udah tutup Satpam bilang Kalau tadi itu ada pameran lukisan Untuk cerit deh Pembuatan pusat perawatan mata gratis Mendengar itu Mena pun memohon untuk masuk Dan langkah kagetnya dia Ketika dia melihat semua lukisannya Telah terjual habis Tapi ada satu yang tidak terjual Satpam bilang Lukisan itu akan menjadi koleksi pribadi Tuan Siva Sepulangnya ke rumah Mena pun melihat si Siva Yang berdiri dengan pose yang sangat keren Mena juga melihat cek hasil Penjualan lukisan yang sangat banyak Aslinya sih Si Mena itu bingung Harus ngomong apaan Karena canggung Mena pun bilang Kalau sekarang Kita udah masuk ke fase sahabatan Lah gitu doang Kesokan harinya Siva pun udah girang bener Karena satu langkah lagi Dia bisa masuk ke fase cinta Dan bisa jadi suami istri seutuhnya Tapi kehaluan Siva Tiba-tiba sirna Ketika Sarat datang Sarat bilang Kalau penyelidikan mereka itu Stuck di tempat Nah malam harinya Kembali lagi Siva latihan piano Tapi kali ini beda Bibi yang membawakan minuman Langsung kemetaran Lah gimana gak kemetaran Pistolnya ditaruh disitu Nah pas pagi harinya Gak sengaja Siva mendengar Kalau si Mena itu ulang tahun hari ini Gak mau menyamanyakan kesempatan Siva pun harus membelikan kartu ucapan lope-lope Nah pas mau pulang kerja Siva pun kembali nelpon Dan mengajak si Mena untuk dinner bareng Tapi seperti biasa Mena ogah Karena dia itu capek berat Siva yang udah tau Kalau jawaban yang pasti kayak gitu Dia pun udah siap sedia di parkiran Tapi sayangnya Pas sampai tempat dinner Mena pun malah udah pulas bobok Alhasil Restoran yang udah di booking full itu pun Malah jadi kebuang perjumah Gak menyerah Di rumah Si Siva pun mencoba latihan Bilang I love you Tapi karena gugup Siva pun malah bilang I, I, I Happy birthday to you Eh itu di belakang apaan ya? Eh gak ada apa-apa kok Udah bobok sana Kesokan harinya Dibilangkan atasan Siva dan Sarah Yang bernama Raffi Dia pun menyampaikan pesan Dari Pak Perdana Menteri Agar segera menemukan teroris Yang akan meledupkan bom itu Eh pas lagi kerja Menyusun informasi Si Mena tiba-tiba Menelpon si Siva Dia meminta si Siva Bapak datang ke tempat Yang sudah di Sherlock Rupanya disana Lagi ada sebuah pesta Mena bilang Dia kan udah berjanji Akan merekomendasikan si Siva Ke komisaris polisi Delhi Biar lancar Dapet promosinya Dan sekarang Adalah momen yang sangat tepat Lah si Siva bingung lah Menjawab apaan Walaupun ogah masuk Tapi Siva terus aja Dipaksa untuk masuk Bener aja Pas diperkenalkan Sama komisaris polisi Itu komisaris pun langsung Siap pak Apakah ada yang penting pak Bapak sampai nemuin polisi Selevel kita Di tempat seperti ini Karena gak mau ketahuan Komisaris pun langsung Diajak ke minggir Lah si Mena heran lah Kenapa juga Seorang komisaris Memanggil subinspektor Dengan sebutan pak Baru deh disini Mena dikasih tahu Kalau Siva itu Merupakan polisi elit Yang jabatannya itu Udah tinggi bener Semua polisi di negeri ini Udah tahu Kehebatan Siva Dalam menjalankan Tugas-tugas super berat Ya Mena pun langsung Ciper lah Kukira cupu Ternyata suhu Bahkan Mena pun Semakin terkejut-kejut Ketika melihat si Siva Bermain piano Dengan sangat indah Semenjak kejadian itu Mena pun langsung Paling inlob Dengan si Siva Apalagi Pasti Mena tahu Kalau Siva itu Juga membuka hatinya Untuk dia Ya tambah Paling inlob lah Masalahnya Dua orang ini Sama-sama malu-malu kucing Gak ada gitu Yang punya inisiatif Untuk nembak duluan Nah suatu malam Diperlihatkan Kalau si Sarat dan si Siva Makan malam bersama Tapi tiba-tiba Sarat dapat kabar Kalau ada orang Yang diduga sebagai teroris Aslinya si Siva pengen ikut Tapi langsung dilarang Biar aku aja sendirian Tapi karena udah lama Bener gak ada kabar Siva pun memutuskan Untuk mengecek lokasi Dan bener aja Pas masuk ke dalam Si Sarat lagi ditodong-todong Sama mas-mas bule Sialnya Sarat mulai ketembak Dan terjadi kejar-kejaran Singkat cerita Pas-pas bule itu Terdesak dan menyandra orang Dia pun langsung ingin Menembak si Siva Tapi untungnya Sarat berhasil Membunuh orang itu duluan Kesokan harinya Dibilangkan kursi Raffi Memintasi Siva Mengurus kasus yang lain aja Untuk kasus ini Akan diserahkan ke tim lain Lah jelas aja Siva gak maulah Tapi untung Di saat yang bersamaan Menteri pun menelpon si Raffi Dan meminta agar si Siva Menuntaskan kasus ini Nah di rumah sakit Siva pun ngasih tau Kesarat Kalau kemungkinan Ada pengkhianat Dalam tubuh kepolisian Dan kemungkinannya itu Adalah si Raffi Singkat ceritanya Siva pun mengecek Bukti-bukti yang dibawa Sama mas bule Di sana dia menemukan Sebuah faktor pengiriman Dari London Inggris Merasa ini adalah Bukti yang penting Siva pun meminta izin Untuk mengeceknya langsung ke Inggris Awalnya si Raffi keberatan Tapi karena terus didesak Dia pun mengizinkan Sebelum pergi Kalau dirasa sudah mulai berbahaya Jangan nekat Ingat Siva udah punya hati Yang menunggu di rumah Nah pas mau pamitan sama si Raffi Dia juga memperingatkan Kalau misi ini adalah Misi super rahasia Siva itu akan dianggap Mata-mata asing Bila sampai tertangkap Kepolisian Inggris Singkat cerita Siva pun sampai di Inggris Di sana ada agen RAW Yang bernama Kenny Thomas Yang akan membantu Operasinya si Siva Setelah dari bandara Kenny pun mengajak si Siva Ke sebuah soro mobil Untuk menemui Richard Ford Yes Ini adalah mas-mas yang mokat pertama Tak lama berselang Diperlihatkan rumahnya si Kenny Di sana Istri dari si Kenny Yang bernama Gita Sempat salah sangka Karena Siva dan suaminya itu Sama-sama India Siang harinya Kenny pun mengajak si Siva Ke sebuah cafe Yang bersebelahan Dengan kantor ekspedisi Ledex Kemungkinan paket kode Peledakan bom itu Akan dikirim via ekspedisi itu Tugas mereka adalah Mengambil paket itu Sebelum jatuh ke tangan yang salah Nah pas lagi memantau itu Kenny melihat ada cewek Yang lagi melakukan inspeksi Malam harinya Diperlihatkan Jessica Yang lagi taruhan panco Di sebuah klub malam Ingin memanfaatkan Jessica Siva pun langsung membantu Memenangkan taruhannya si Jessica Setelah Jessica Dapat apa yang dia inginkan Siva pun langsung meminta Bantuan si Jessica Nah terakhir Mereka pun menemui Hacker yang bernama Victor Tugasnya adalah Mematikan CCTV Selama 10 menit Di sekitar kantor Ekspedisi Ledex Setelah semua tim Sudah beres Kenny dan Siva pun Menjalankan rencana mereka Pertama-tama Victor akan mematikan Kamera CCTV Kedua Dengan bantuan Jessica Siva bisa masuk Kedalam kantor Ledex Untuk mencari paket Berisi kode peledakan bom Tapi belum juga 10 menit Alarm malah udah berbunyi Dan polisi pun berdatangan Panik dengan itu Jessica pun langsung kabur Meninggalkan Siva Yang berusaha mencari paketnya itu Intinya sih Siva berhasil mendapatkan paket Yang dimaksud Tapi pas mau kabur Tiba-tiba Dia malah keliangan geloyor Belum lagi Dia juga ada dikepung Sama polisi Kerennya Walaupun das moment ngeluh Si Siva masih bisa melawan Dan berhasil meloloskan diri Nah pas sampai Di titik penjemputan Richard yang seharusnya Menjemput Malah gak kelihatan sama sekali Karena hal itulah Siva pun berlari Tak tentu arah Dan pingsan Nah disana Siva akhirnya pun sadar Kalau dia udah dihianati Dari awal Dia puyang keliangan pun Karena diracun Sama barista di cafe Bahkan pas mau pulang Ke rumahnya si Kenny Gak ada orang yang namanya Kenny Pernah tinggal disana Begitu juga dengan Suruh mobilnya si Richard Disana tidak pernah ada orang Yang bernama Richard Pas mengecek Flashdisk kode bom Pun juga sama aja Rupanya itu adalah Flashdisk kosong Yang lebih ngeheknya lagi Siva malah jadi Burunan satu negara Ketika mau kabur Siva malah ketawan polisi Untungnya Dia berhasil meloloskan diri Nah pas di tempat sepi Siva dikagetkan oleh si Kenny Kenny menjelaskan semuanya Selingnya sih Dia juga terpaksa Menjempaksin Siva Karena Gita diculik oleh teroris Bukan Bukan Gita yang di rumah itu Itu masalah satu dari mereka Gita istriku itu Diculik sama teroris Kebetulannya lagi Mereka malah melihat Si Gita KW Yaudah deh Mereka pun buntutin tuh cewek Sampai ke sebuah gedung Dan disana Kita pun disambut Sama mas-mas India Dari lantai bawah Siva pun mencoba mencari tahu Tapi dia langsung shock Karena dia melihat Si Richard Jessica Robert Dan si Vikram disana Intinya sih Transaksi kode bom itu pun terjadi Gak mau tinggal diam Siva pun langsung menghubungi orang Yang paling dia percaya Yaitu si Sarat Siva meminta bantuan Karena dia di jebak Dan transaksi kode pun Udah terjadi Tapi seketika Siva pun langsung terperangah Rupanya Sarat juga ada disana Dan menjadi salah satu bagian Dari bom teroris itu Walah tekek Sarat yang pengkhianat Ketika melihat si Siva Sarat pun langsung Menyuruh semua orang Untuk langsung kabur Tak lama kemudian Sarat pun menghubungi si Siva Sarat bilang Dia melakukan ini semua Demi uang Bertahun-tahun Dia jadi polisi yang jujur Hasilnya apa Kere-kere juga Sejak awal Yang memegang kode bom itu Adalah sisirat Bom itu juga Tidak direncanakan Untuk diledakkan di India Melainkan di Inggris Nah mas-mas buli Yang sebelumnya itu Aslinya sih Dia tuh pengen Membeli kode peledakan Tapi terjadi Miskomunikasi Dan mereka pun malah gelut Sialnya Si Siva malah keburu datang Sarat juga lah Yang mengatur Semami si Siva di Inggris Sarat aslinya Tidak ingin melipatkan si Siva Karena dia sudah Menganggap si Siva itu Sebagai saudaranya sendiri Maka dari itu Sarat ingin si Siva Ditangkap polisi Dan dideportasi ke India Eh malah Siva-nya kabur Mendengar omong kosongnya Si Sarat Siva pun berjanji Akan menangkap si Sarat Tapi tiba-tiba Siva langsung lemes Dengkulnya Pas mendengar suaranya Si Mena Rupanya si Mena Diajak si Sarat ke Inggris Untuk menemui si Siva Karena Siva Tidak ada niatan Untuk mundur dari kasus ini Sarat pun langsung bilang ke Mena Besok siang Siva akan menemuimu Di taman Tepat jam 12 siang Jelas aja Mena pun bahagia bener Rencananya si Mena Ingin menguntarkan Akan cintanya ke Siva Dan mereka pun bisa jadi Suami istri seutuhnya Kesokan harinya Mena pun datang ke taman Yang dimaksud Dari kejauhan Siva dan Kenny Memantau keadaan Untuk memastikan keamanannya Kenny pun mencoba Jalan lebih dulu Sialnya di saat itu Ada orang yang menaruh Bingkisan di tong sampah Mengetahui kalau itu adalah bom Siva pun langsung berteriak Tapi semua telah terlambat Bom itu pun meledak Dan menewaskan ratusan orang Termasuk Kenny dan si Mena Di saat terakhirnya Siva pun hanya bisa Memandangi si Mena Yang sedang sekarat Tapi naasnya Bom kedua malah meledak Dan membuat si Siva Kehilangan penglihatannya Selamanya Setelah kejadian itu Sarat malah memfitnah Siva sebagai pengkhianat Yang menjual kode bom Gak cuman itu Keluarga Siva pun Menjadi bahan persekusi Karena Siva dianggap teroris Beberapa hari kemudian Gita istrinya si Kenny Dibebaskan dari penyekapan Dia sangat shock Ketika melihat jasad suaminya Yang udah amburadil Gak karuan Marah akan semua ini Gita hanya bisa berharap Siva bisa membalaskan Dendam suaminya Karena hal itulah Gita mengganti identitasnya Si Siva menjadi Kenny Gita juga memasukkan Si Siva Ke pusat rehabilitasi mata Setelah itu Gita pun mencari informasi Ke orang-orang yang telah Menjebak Kenny dan si Siva Satu persatu dari mereka Dibunuh untuk Membalaskan dendam Itulah kenapa Siva bukan pembunuh Berdarah dingin Melainkan dia Melakukan itu semua Demi bisa balas dendam Kematian Menah dan Kenny Tapi sayangnya Kemarin Victor berhasil lolos Di lain tempat Dibilangkan kalau si Sire Dan si Victor itu bertemu Merasa terancam Mereka pun ingin Menemukan si Siva Terlebih dahulu Sebelum mereka dibunuh Cara satu-satunya Menemukan Siva Adalah dengan mencari si Gita Di sisi lain Diperlihatkan Kalau Pak Vera Akhirnya bisa perangkai Benang kusut Kasus ini Orang-orang yang dibunuh Sama si Siva itu Ternyata mantan agen rahasia MI6 Biro Intelijen Inggris Dari itu aja Vera udah bisa memastikan Kalau ini bukan Kasus pembunuhan biasa Ada hal besar Di belakang ini semua Kembali lagi ke Siva Di saat itu Siva mendengar teriakan Dari si Gita Dengan kendandapan Siva pun mencoba Mencari suara Gita Tapi naasnya Gita malah keluar Dengan luka tembakan Di perut Dengan ngos-ngosan Gita berkata Target nomor satu Sarat Sky Steel Factory London Dan target Nomor lima Victor Belum sempat Menyelesaikan omongannya Gita pun Harus mengembuskan Napas terakhirnya Rupanya Gita itu Ditembak oleh si Victor Di saat Membunuh si Siva Polisi yang sebelumnya Diajak komple sama si Vera Melasih kabar ke Victor Kalau Pak Vera Lagi menuju tempatnya Si Gita Tak lama kemudian Vera pun sampai di sana Tapi semua telah terlambat Gita telah tewas Mengenaskan Nah di sana Vera juga menemukan Sarah yang lagi ngumpet Dari Sarah lah Akhirnya Vera Mendapatkan informasi penting Sedangkan di sisi lain Dibilangkan Kalau si Victor Membawa Siva ke tempat terpencil Victor berniat Membunuh Siva di sana Tapi Siva berhasil Membunuh si Victor Dengan sangat mudah Aduh Itu biji pasti meletak Koplaknya Saatnya yang bangke itu Malah ketiduran di mobil Yaudah deh Dia pun langsung disuruh Nganter si Siva Ke Skysteel Factory Singkat cerita Siva pun datang Menemui si Sarat Nggak perlu banyak Bahasa basi Siva pun langsung Hendak membunuh si Sarat Walaupun buta Si Sarat ini Nggak bisa berkutik Karena udah kepepet Sarat pun menyalakan alarm Biar si Siva Tidak bisa memantulkan suara Tapi tetap aja tuh Sarat keop-keop juga Akhirnya Di saat akan membunuh si Sarat Siva teringat Dengan kenangan sosok si Mena Untuk penutupan Siva pun meledakan pabrik Plus dengan si Saratnya sekalian Abis itu Siva pun keluar Dan udah ditunggu oleh Pak Vera Beberapa hari kemudian Menteri India yang tahu Kenyataan yang sebenarnya Memerintahkan si Rafi Untuk membersihkan Namanya si Siva Dan membantu Pelepasan Siva dari Inggris Karena hal itulah Di persidangan Siva pun dinyatakan Tidak bersalah Karena ikut membantu Dalam memberantas Aksis terorisme Di saat akan dikembalikan ke India Siva tidak ingin pulang Kesana lagi Dia ingin meminta Suaka tinggal di Inggris Karena disinilah Mendiang istrinya Yang paling dia cintai Disemayamkan Di akhir film Dipilihatkan Kalau si Siva mendatangi Tugulodakan bom Tapi di belakangnya Sarah juga mengikuti si Siva Dan filmnya pun Berakhir Gimana film ini sob Panjang bener om juap-juap Sampai kering ini kerongkongan Kalau kalian suka Silahkan like Comment dan share Jangan lupa subscribe Kalau belum pada subscribe Terima kasih sudah nonton Sampai di detik ini Om Breaks pamit dulu Dan biar melatihin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya